Intro Pelaksanaan pemilu di wilayah Bitung, Sulawesi Utara berjalan dengan aman dan lancar meskipun terdapat dua TPS yang melaksanakan pemungutan suara ulang yang dikarenakan adanya pemilih yang tidak terdaftar. Namun TNI Poltri dapat menciptakan kondisi yang kondusif. Kapolres Bitung, Staf, Namun Tuan mengatakan pihaknya yang dibantu TNI terus melakukan pengamanan 1x24 jam mulai dari proses pencoblosan dan pelaksanaan pleno di PPK maupun Kabupaten Kota. Selama pelaksanaan kegiatan ini berjalan dengan baik, berjalan dengan aman dan lancar mulai dari proses pencoblosan, pemungutan suara, sampai dengan penghitungan suara dan di pelaksanaan pleno baik di PPK maupun di KPU Kota Bitung sampai saat ini penuh sip. Kemudian kami juga melaksanakan pengamanan dari Pores Bitung dibantu penuh dari unsur TNI, baik itu dari Kodim 1310 Bitung maupun dengan batalion marinir John Marhanlan 8 Bitung. Toko masyarakat Kota Bitung, Hasan Suga, mengapresiasi pihak kepolisian dan TNI yang sudah berperan aktif mengamankan pemilu di Kota Bitung khususnya Sulawesi Utara. Dan kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak kepolisian TNI yang telah berperan aktif dalam rangka mengamankan pemilu yang ada di Kota Bitung dan pada khususnya Provinsi Sulawesi Utara bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama. Di tingkat keamanan yang ada di TPS, bahkan di PPK, bahkan sampai dengan pleno di KPU 1x24 jam ini seluruh rangkaian-rangkaian tahapan-tahapan pemilu ini seluruh dijaga oleh pihak kepolisian bahkan TNI. Maka saya berharap ini merupakan bagian yang sangat terpenting dalam rangka pengamanan yang ada di Kota Bitung dan pada khususnya Provinsi Sulawesi Utara. Dari Sulawesi Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata!